Video ini akan memperlihatkan kepada Anda cara mencas baterai remote VMI X8 SE. Yang Anda perlukan adalah sebuah charger HP yang biasa Anda pakai untuk mencas HP. Kemudian, di ujung ini Anda colokkan di bagian port yang ada di sini. Sekarang saya cas dulu. Sekarang saya cas di portnya. Nah, di sini bisa dilihat indikasi dari pengecasan baterai. Dia berkedip-kedip, berarti sedang mencas. Baterai ini sudah terisi penuh jika semuanya menyala, tidak berkedip-kedip seperti ini. Kapasitas baterai di remote VMI X8 SE ini kalau tidak salah 3800 mAh. Nah, Anda tinggal tunggu sampai baterai tercas penuh. Kemudian, Anda cabut jangan sampai Anda tinggal dan overcharge karena akan merusak baterai dari remote. Dia akan kembung nantinya dan tentu daya tahan baterainya akan melemah. Nah, untuk fungsi dari remote VMI X8 SE ini, saya sudah buatkan videonya. Anda tinggal klik link yang ada di sebelah kanan atas layar HP Anda. Nah, itu dulu video cara cas baterai remote VMI X8 SE. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Dan sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih telah menonton!